Universitas Negeri Jakarta meraih rekor muri atas keberhasilannya menghadirkan 76 pembicara dari 37 negara dalam Konferensi Internasional Pendidikan Jasmani dan Ilmu Keolahragaan Secara Daring. Konferensi tersebut diharapkan tak hanya membantu meningkatkan kebugaran fisik, namun juga mendorong kemajuan prestasi olahraga tanah air. Universitas Negeri Jakarta meraih pengargaan rekor muri Konferensi Internasional Pendidikan Jasmani dan Ilmu Keolahragaan Secara Daring dengan pembicara terbanyak dari 5 benua Kami 10 Juni. Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin mengatakan Konferensi Internasional ke-6 tersebut menghadirkan 76 pembicara dari 37 negara dengan mengangkat tema hidup aktif melalui pendidikan Jasmani menjadi tren untuk meningkatkan kreativitas dan keberlanjutan global. Komarudin menyebut konferensi yang berlangsung selama 4 hari hingga 13 Juni itu diharapkan tak hanya bisa membantu para peserta untuk meningkatkan kebugaran fisik dan menjaga kesehatan, namun juga mampu mendorong kemajuan prestasi olahraga di tanah air. Dan itu biasanya dihasilkan rekomendasi-rekomendasi terbaik terkait dengan pendidikan Jasmani dan Sports Science. Dan kita sebagai pusat pengembangan Sports Science di Indonesia yang diberikan mandat oleh Komonpora merasa penting untuk bisa menerima dan mengembangkan rekomendasi-rekomendasi dari konferensi ini. Komarudin menyebut keberhasilan acara tersebut mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupa akreditasi internasional untuk program unggulan pendidikan Jasmani, Sarjana, Magister, dan Doktor. Terima kasih telah menonton!